Belakangan ini dugaan kampanye Dini para Capres Kian Marak, Jokowi diduga kampanye saat pengundian nomor urut, sedangkan Prabowo diduga kampanye saat penyampaian visi misi dihadapan pengurus dan fungsionaris Partai Demokrat. Namun masing-masing tim kampanye menolak tuduhan itu dan justru menduduh pihak lawannya yang melakukan kampanye Dini. Rencananya dalam waktu dekat bahwa seluakan memanggil pasangan Jokowi JK dan Prabowo Hatta terkait dugaan pelanggaran kampanye Dini. Hal itu seiring dengan laporan yang dilakukan oleh masing-masing tim sukses ke bawah selu. Sementara itu anggota tim sukses Prabowo Hatta yang juga anggota Majelis Suruh PKS Hidayat Nurwahid menilai, apa yang dilakukan Prabowo tidak bisa dikategorikan kampanye karena tidak disertai ajakan memilih. Ia justru menganggap pidato Jokowi saat pengambilan nomor urut itu yang disebut kampanye. Sementara bagi anggota tim ses Jokowi JK, Eva Kusuma Sundari menilai, ucapan Jokowi saat itu belum masuk kategori kampanye. Lebih lanjut, Eva Balik menuduh jika penyampaian visi misi Prabowo di Partai Demokrat merupakan kampanye Dini terselubu. Ya itu penilaian dari Bawaslu ya, dan Bawaslu juga sedang menilai tentang apa yang disambil Pak Jokowi Toto gitu kan, biarlah Bawaslu melaksanakan tugasnya. Tapi menyampaikan visi dan misi, sesungguhnya kalau kita merujuk kepada apa itu kampanye, belum merupakan kampanye. Karena kampanye itu adalah suatu kegiatan, suatu rangkuman kegiatan yang di dalamnya ada menerangkan visi dan misi memang, tapi juga ajakan untuk memilih, juga kemudian membawa tentang nomor dia berapa. Memang kemarin waktu Pak Prabowo dan Pak Hatta ke Demokrat menerangkan nomor saya berapa? Enggak ada kan? Bagaimana dikatakan sebagai kampanye. Definisi dari kampanye itu ternyata sifatnya akumulatif visi-misi, kemudian ajakan, kemudian yang berikutnya bisa juga menggelar program-program untuk melengkapi visi-misi tersebut. Nah kemarin kan justru tidak ada, itu hanya pilih nomor dua, tidak ada penjelasan kenapanya, ajakannya juga tidak ada argumen di bawahnya. Nah justru yang kita soal pada saat Gerindra memaparkan visi-misi di hadapan Partai Demokrat itu sepertinya yang lebih cocok dengan definisi kampanye, karena masuk di dalam definisi kampanye.